Pemirsa Kementerian Perhubungan melakukan sensus kelayakan bus di 10 terminal Jabodetabek jelang mudik lebaran mulai hari ini hingga 24 Juni mendatang. 10 terminal di Jabodetabek itu diminta meningkatkan standar pelayanan minimal. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan jurukamera Gandamonte yang ada di terminal Kalideres Jakarta Barat. Riyad apa yang diperiksa dan kemudian apa yang dilakukan dari kegiatan yang dinamakan sensus pemeriksaan terhadap kendaraan ini. Ya baik, karena saat ini memang Riyad Nur Hidayat melalui kepala pengelola, badan pengelola transportasi Jabodetabek terus pemeriksa kendaraan yang akan menghadapi Budi Kelebaran 2016 ini. Dan untuk pemeriksaan secara dilakukan secara reguler yaitu diantaranya adalah pemeriksaan lampu, kemudian rem, surat kendaraan, setir mobil dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam memeriksa seluruh kendaraan dalam menghadapi mudik lebaran 2016 ini. Saat ini sudah berada di samping saya itu kepala badan pengelola transportasi Jabodetabek Ibu Eli Sinaga. Ya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Mas. Ya Bu, bagaimana Bu mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam menghadapi mudik lebaran 2016 ini? Ya, jadi sebagaimana diketahui saya pikir bahwa target kami pelaksanaan lebaran pada tahun ini adalah zero accident untuk angkutan umum. Ya, jadi tidak ada toleransi untuk keselamatan di angkutan umum. Nah, oleh sebab itu kami sangat hati-hati untuk semua komponen yang terkait dengan kecelakaan, ya antara lain satu, masalah awak kendaraan umum, supir. Ya, sekarang ini yang paling banyak kecelakaan itu terjadi karena human error. Ya, tapi selama ini pun kita agak kurang care, ya terhadap pengemudi. Ini wajib. Ya, oleh sebab itu salah satu persyaratan dari kami, pengemudi, dia harus punya ruang briefing. Ya, ruang briefing atau ruang untuk registrasi termasuk ruang istirahatnya. Ya, jadi di ruang briefing itu dia harus absen, kita harus jelas siapa pengemudi itu. Ya, dia harus punya SIM, ya dia harus sebagai supir dari PO-nya bukan supir tembak. Dan kesehatannya harus memenuhi syarat. Ya, karena beberapa yang kami dapat itu ada pengemudi sudah mau berangkat. Tekanan darahnya 190 persenatus. Bayangkan enggak gimana dia bawa pengemudi. Ya, itu masalah pengemudi. Yang kedua, masalah sarana. Tidak ada toleransi terhadap kelaikan kendaraan. Ya, pagi ini ya saya sebetulnya sangat kecewa ya. Kita sekarang mengamati di 10 terminal di Jabodetabek ini. Sekarang ini di Kalideres. Tadi pagi saya di Kampung Rambutan. Sampai sekarang kita sudah menguji kurang lebih sejumlah 300 kendaraan. Ya, tapi ternyata contohnya di Kalideres ini saja, 30 kendaraan yang kita uji, cuma 3 yang memenuhi syarat. Itu ini sangat disayangkan sekali. Gitu, kendaraan kita kenapa bisa tidak laik dan tidak kelaikannya itu. Satu, ban. Ya, ada ban gundul, ban vulkanisir. Kedua, banyak kaca pecah. Ya, saya enggak tahu. Tadi alasan supir-supir di sini, apalagi yang dari Sumatera, kacanya banyak dilempar orang, ya. Tadi juga di sana katanya malah ditabrak di terminal itu, pecah di sana. Ya, saya enggak tahu. Yang jelas itu enggak bisa berangkat seperti itu. Tidak ada alat untuk ketuk palu pemecah kaca. Ya, itu kalau terjadi kecelakaan, ya gimana itu? Ibu, konsekuensinya jika ditemukan kendaraan yang memang tidak layak untuk mudik Lebaran Ibu 2016, apa yang dilakukan oleh pihak kementerian? Jadi kami sekarang melakukan uji itu mulai hari ini sampai tanggal 24. Ya, kita segera, begitu kami dapat semua data, ya, langsung kita kirim kepada PO yang bersangkutan. Kalau PO-nya tidak bisa memenuhi, ya, keselamatan tadi, kelaikan tadi, maka dia tidak boleh beroperasi. Ya, semua kendaraan yang sudah kita uji, kita tempel stiker. Ya, dan akan kita cek terus. Ya, jadi yang belum ditempel stiker tadi, yang jumlahnya itu kalau di Kalideres itu dari 30, yang ditempel cuma 3, ya, itu kita kirim ke PO-nya untuk diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, cek lagi, baru boleh jalan. Artinya memang yang ketiga diberi surat peringatan, boleh untuk melanjutkan kendaraannya, ya, Bu, ya? Boleh beroperasi, tetapi diberi peringatan dalam beberapa hari, seperti apa itu, Bu? Tidak boleh jalan. Tadi ada di sini nih, sebelah kita ini, bus, ya. Di situ bus ini, masa baut bannya nggak ada kiri-kanan? Apalagi kendaraan itu masuk tol. Kalau terjadi kecelakaan, bagaimana? Selain itu, di dalam bus saya temukan banyak sepeda motor. Ada penumpang, ada sepeda motor. Itu kan angkutan penumpang, bukan angkutan barang. Itu, ya, jadi tadi ini juga kita larang untuk jalan, ya, bahkan kita tilang. Itu sangat membahayakan, itu. Bu, pastinya dirugikan oleh penumpang, ya, Bu. Mungkin ada himbawan dari Ibu sendiri kepada PO yang transportasi atau pada penumpang masyarakat yang menghadapi Mujik 2016. Ya, pasti PO dapat peringatan keras, ya, kalau dia kendaraan tidak laik ujin, tidak boleh jalan. Nah, sebenarnya di dalam terminal itu sudah ada aturan kementerian dari Menteri Perhubungan. Itu ada zonasi. Ya, sebelum penumpang naik ke kendaraan, itu ada namanya zona pengendapan. Di situlah kita cek kendaraannya dulu. Kita cek si pengemudinya. Ya, kalau dia oke, baru dia masuk ke zonasi penumpang boleh naik. Jadi bukan nggak dicek dulu, terus penumpangnya naik, ternyata tadi nggak laik. Ya, sangat bahaya, kita suruh turun, penumpang kan kasihan, ya. Nah, jadi SOP-nya harus kita perbaiki. Oke, ya. Terima kasih Ibu Eli Sinaga atas wawancaranya. Terima kasih, ya. Ya, demikian Carlos Mekal wawancara kami dengan Kepala BNJT dari Jakarta, yaitu Ibu Eli Sinaga yang mengatakan bahwa kesiapan dari Kementerian Perhubungan dalam memverifikasi seluruh kendaraan agar bisa menyelamatkan pemudik sampai ke kampung halaman yang masing-masing di Lebaran 2016 ini. Carlos Mekal. Lihat adanya ketidaklaikan bus atau transportasi armada yang dilakukan, kemudian kan bahwa seharusnya supervisi ada di tangan terminal bus sendiri. Sejauh mana kemudian kesiapan dari terminal bus sendiri untuk dapat memastikan bahwa sebuah kendaraan itu laik jalan, misalnya? Ya, ada pun dari terminal sendiri, pastinya sangat meningkatkan keselamatan dan SOP dari seluruh kendaraan yang akan dijalankan. Artinya setiap kendaraan yang ingin keluar dari terminal pasti akan diuji terlebih dahulu apakah layak atau tidak mengangkut pemudik 2016 ini. Bahkan tadi mobil yang ada di belakang saya ini mungkin kameramen saya bisa melihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa dari PO sahabat ini mobil tadi sudah banyak sekali penumpang yang datang dan masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya di antara ban ada satu baut yang tidak terpasang di sebelah kanan dan kiri. Dan oleh karena itu Ibu Eli Sinaga yang inspeksi langsung menginstruksikan kepada seluruh penumpang agar turun dari bus sahabat yang menduji Cirebon ini dan tidak diperkenankan bagi bus PO sahabat ini untuk berjalan karena masih ada satu baut, dua baut yang ada di kanan kiri bus tersebut. Dan ini pastinya sangat membahayakan dari penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Demikian Carlos Mekal. Iya artinya harus ada standar pelayanan dari setiap terminal untuk kemudian peningkatan kualitas perjalanan dengan armada bus. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas informasi dari Terminal Kalideras Jakarta Barat. Dan pemisah hari pertama Terima kasih.